Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Iki Ahmad gimana kabar teman-teman semua semoga kabarnya sehat dan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin di video kali ini saya akan memahas sedikit tips bagaimana caranya bisa melabangun subuh dan juga melaksanakan salah subuh berjamaah di masjid bagi teman-teman semua mungkin masih banyak yang masih berat untuk melaksanakan salah subuh karena kecapaian karena ketiduran karena masih ngantuk itu teman-teman dikarenakan melakukan aktivitas yang cukup padat atau cukup berat atau cukup melelahkan bagi kita semua nah saya akan berbagi tips bagaimana supaya kita bisa bangun salah subuh berjamaah nah salah satunya adalah yang pertama kita jangan bergadang minimal itu kita tidurnya jam 9 teman-teman ataupun paling maksimal jam 10 yang kedua kita ambil wudhu ketika kita ingin tidur lebih baik kita berwudhu terlebih dahulu agar kita tidur keadaan suci teman-teman yang ketiga yaitu membaca zikir yang pertama zikirnya itu subhanallah yang kedua Alhamdulillah yang ketiga Allahu Akbar masing-masing itu 34 kali teman-teman lalu ditutup dengan membaca salawat kepada Dambi Muhammad salallahu alaihi wassalam minimal satu kali ya teman-teman maksimal itu bebas tanpa batas sebanyak-banyaknya lalu yang terakhir itu sebelum kita tidur kita kebasin dulu kasur kita ya pakai sapu agar debu-debunya yang ada di kasur itu pada hilang atau pada apa nama itu bersih ya kasur kita lalu yang terakhir adalah kita pasang niat sebelum kita tidur biasakan kita niat untuk bangun salat subuh ya teman-teman ya seperti ini contohnya bismillahirrahmanirrahim ya Allah hamba berniat untuk bangun untuk melaksanakan salat subuh di masjid karena Allah subhanallah ta'ala atau doanya itu sesuai dengan teman-teman aja ya kurang lebih seperti itu doanya teman-teman Insya Allah kita semua akan bangun ketika azan subuh teman-teman atau juga akan kita dilindungi oleh Allah subhanallah ta'ala tidurnya dari gangguan-gangguan setan dari gangguan-gangguan jin yang ingin menggoda tidur kita teman-teman jadi mari kita sama-sama untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut yang diajarkan oleh guru-guru kita di majelis ilmu ataupun di pesantren teman-teman jadi itulah tips menurut saya dan juga saya dapatkan dari guru-guru saya ketika hendak tidur agar bisa bangun salat subuh teman-teman dan melaksanakan salat subuh di masjid mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih jangan lupa like comment share dan dan juga subscribe teman-teman agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang bermanfaat teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh